Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi di case official Sebelum menonton jangan lupa untuk di subscribe dan di like ya teman-teman Oke hari ini aku mau masak mie godok Yang simple dan bikinnya mudah loh teman-teman Apalagi dimakan kalau cuacanya udah mau hujan-hujan gini nih Nah pertama-tama yang harus disiapkan untuk bumbu dan bahannya Yaitu bisa langsung di screenshot terlebih dahulu ya Oke disini aku pakai mie telur, cap ayam, lalu ada sawi secukupnya Dan untuk bumbunya disini aku siapkan 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, setengah sendok teh lada, setengah buah tomat 5 buah cabai rawit merah, 2 buah cabai merah, 15 buah cabai rawit hijau ya Oke lanjut disini aku mau merebus mie telurnya Oh iya sebelumnya tadi udah aku rebus airnya ya Dan mie telur cap ayam ini teksturnya yang lembut serta rasanya yang gurih Cocok untuk diolah atau dimasak sebagai masakan utama ataupun aneka kreasi masakan lainnya ya teman-teman Dan mie telur cap ayam ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang halal dan tanpa menggunakan bahan pengawet Selain itu juga lebih sehat karena dikeringkan dengan suhu tinggi yang mengakibatkan kadar air maksimal dalam mie relatif sangat rendah Nah maka dari itu aku pilih mie telur cap 3 ayam ya teman-teman Oke ini mie nya udah aku rebus selama 2-3 menit Dan oh iya mie yang ini gak mengandung bahan pengawet nih teman-teman Jadi sangat aman buat dikonsumsi Mudah banget dibuat kreasi makanan atau cemilan buat kamu dan keluarga kamu ya Nah oke lanjut disini aku mau siapin untuk bumbunya Pertama-tama aku mau haluskan untuk bumbunya Nah untuk menghaluskannya disini aku pakai cuper manual ya teman-teman Alias ulekan manual Nah ini bumbunya aku haluskan Ada bawang putih, kemiri, garam, lada Tapi kalau menurut teman-teman lebih gampang untuk dicuper silahkan aja ya Oke untuk bumbunya sangat gampang banget ya teman-teman Nah untuk bumbunya udah halus nih teman-teman Lanjut disini aku mau irisin sawi hijaunya Dan ternyata sawi hijau ini banyak manfaatnya untuk kesehatan loh teman-teman Siapa nih yang suka banget sama sayur sawi kayak gini nih teman-teman Yang perlu diketahui banyak loh ragam manfaatnya untuk kesehatan tubuh Oke sebelum kita bahas ke sawi ini bumbunya aku siapkan ya teman-teman Untuk cabai dan tomatnya Oke semua bumbu udah siap Disini aku mau numis bumbunya Untuk tumis bumbu Minyaknya tidak perlu banyak-banyak ya teman-teman Pertama-tama tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi Oke lanjut untuk sayur sawinya Nah sayur sawi berasal dari wilayah Himalaya lebih dari 5000 tahun yang lalu Dan pertama kali dibudidayakan di Cina Sawi adalah sayuran berdaun yang menyerupai daun bayam versi India dan berkerabat dengan kubis Sawi hijau dianggap sebagai makanan super karena kandungan gizinya yang tinggi Seperti sayuran berdaun gelap lainnya Sawi adalah sumber makanan yang kaya serat Mineral, vitamin, dan fitonutrien yang memiliki banyak nilai gizi bersama dengan rasanya Sawi sangat rendah kalori Tetapi penuh dengan mikronutrien seperti vitamin A, C, dan K Dan mineral penting seperti kalsium dan mangan Nah manfaat sawi bagi kesehatan sangat beragam ya teman-teman Seperti sumber antioksidan, bagi tubuh, detoksifikasi tubuh, mengelola kadar kolesterol, memasuk serat dan manfaat lainnya Oke lanjut ke mie-nya Ini tadi sudah aku tumis bumbunya lalu aku tuangkan sawinya Dan gak lama aku masukin mie-nya ya teman-teman Nah karena ini sudah aku aduk-aduk lalu aku beri sedikit air Nah kalau sudah diberi sedikit air Disini aku mau tuangkan bumbu lainnya yaitu cabai dan tomatnya ya Oh iya teman-teman Sebenarnya warnanya bisa lebih cantik lagi nih Kalau misalkan teman-teman masaknya Ditambahkan sedikit kecap dan saus ya Tambahkan sesuai selera teman-teman aja ya Oke lanjut Disini aku tunggu sampai airnya agak mendidih ya teman-teman Dan oh iya jangan lupa untuk dicicipi rasanya Kalau misal kurang asin bisa ditambahkan sesuai selera teman-teman Nah disini aku tambahkan penyedap rasa ya Setelah itu diaduk-aduk sebentar Lalu matikan kompornya Karena mie godoknya sudah matang ya Ini nikmat banget loh teman-teman Apalagi dimakannya langsung pas matang kayak gini nih teman-teman Oke sekian video tutorial masak kali ini Semoga bisa menambah ide masak teman-teman ya Terima kasih sudah selalu menonton di Kais Official Jangan lupa bantu subscribe Like, komen, dan share ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton